Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang, Sumatera Selatan ringkus dua dari lima pelaku perampokan seorang pria. Seorang wanita yang merupakan teman korban menjadi otak aksi perampokan yang terpaksa beraksi karena terlilit utah. Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang menangkap lincah lantaran terlibat aksi perampokan terhadap korban Andri Jefriansah, warga desa pagar alam Kabupaten Tanggamus, Lampung. Peristiwa perampokan berawal saat korban menemui pelaku lincah yang hendak meminta diantar menemui temannya. Namun saat di tengah perjalanan, korban yang hendak mengecek ban mobil yang dikendari tiba-tiba dihampiri empat pelaku lain yang menodongkan senjata api dan senjata tajam ke arah korban. Para pelaku pun membawa kabur mobil dan menggasak harta benda korban lalu melarikan diri. Korban dan pelaku lincah yang diturunkan di lokasi kebun sawit pun kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Malpolres Empat Lawang. Namun dari hasil pemeriksaan terungkap, skenario yang dilakukan pelaku lincah yang tak lain merupakan otak dari aksi perampokan. Pelaku yang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah kafe berdalih nekat beraksi karena terlilit utang. diketahui dua dari lima pelaku diringkus, sementara tiga pelaku lain masih dalam proses pengejaran. Tim opsional Polres Empat Lawang dibimpin KSATRES melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku di kediamannya dengan mengamankan lebih satu unit rangmore roda 4 Toyota Yaris. Selanjutnya, kami masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap keberadaan pelaku lainnya. Untuk identitas pelaku, nama-namanya sudah kami ketemu. Satu unit kendaraan roda 4 milik korban pun disita polisi. Selanjutnya, guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun penjara.